Perkutut lokal alam Perkutut lokal alam, tidurnya selalu di wadah minum, tidak ditangkringan, itu dinamakan Perkutut Katurangan Banyu Penguripan. Perkutut ini sangat baik dipelihara. Mitos Perkutut Banyu Penguripan, dipercaya memiliki tuah, pemiliknya akan mendapatkan ketentraman, kemakmuran, dan pemiliknya akan awet muda, serta akan dijauhkan penyakit. Itulah nama dan mitos Perkutut yang tidurnya di wadah minum. Perkutut lokal alam, ketika ditangkringan lurus sejajar dengan tangkringannya, itu dinamakan Perkutut Katurangan Mujur. Perkutut ini sangat baik dipelihara. Mitos Perkutut Katurangan Mujur, dipercaya memiliki tuah, dapat memberikan keberuntungan, kemujuran, kerejekian, serta kebahagiaan bagi pemiliknya. Itulah nama dan mitos Perkutut yang selalu sejajar dengan tangkringannya. Perkutut lokal alam, memiliki jambul satu helai di kepalanya. Itu dinamakan Perkutut Katurangan Songgoratu. Perkutut ini termasuk sangat langka. Dan banyak pencinta Perkutut Katurangan memburunya. Mitos Perkutut Katurangan Songgoratu, dipercaya memiliki tuah, pemiliknya akan bertambah karismatik, sehingga akan mudah meraih jabatan, pangkat yang diharapkannya. Dan mitos Perkutut Songgoratu yang lainnya, pemiliknya akan mudah mencari rejiki, dan akan disegani banyak orang. Itulah nama dan mitos Perkutut yang memiliki jambul di kepalanya. Perkutut lokal alam, memiliki bulu berwarna putih di bagian atas matanya. Itu dinamakan Perkutut Berkaturangan Wilis. Perkutut ini sangat baik dipelihara. Mitos Perkutut Katurangan Wilis, dipercaya memiliki tuah, untuk kerejekian, keberuntungan, dan pemiliknya akan memancarkan aura kebaikan di setiap langkahnya. Itulah nama dan mitos Perkutut yang memiliki bulu berwarna putih di atas matanya. Perkutut lokal alam, bulu di kepalanya jambul ke belakang. Itu dinamakan Perkutut Katurangan Garuda Grinda. Perkutut ini tergolong sangat langka, dan banyak orang yang memburunya. Perkutut Garuda Grinda, dinilai baik untuk dipelihara, karena dipercaya memiliki tuah, untuk kewibawaan, untuk perlindungan, dan untuk pengayoman. Itulah nama dan mitos Perkutut yang memiliki jambul ke belakang di kepalanya. Perkutut lokal alam, memiliki bulu ekor berjumlah 15, itu dinamakan Perkutut Katurangan Pandowo Mijil. Perkutut ini tergolong sangat langka, karena pada umumnya burung perkutut hanya memiliki bulu ekor berjumlah 14. Dan Perkutut Pandowo Mijil ini sangat baik dipelihara. Mitos Perkutut Katurangan Pandowo Mijil, dipercaya memiliki tuah, untuk kewibawahan, menambah pangkat jabatan, dan menambah karismatik pemiliknya, sehingga akan dihormati banyak orang. Itulah nama dan mitos Perkutut yang memiliki bulu ekor berjumlah 15. Perkutut lokal alam, bulu ekor berjumlah 14, itu dinamakan Perkutut Lungrahe, atau umumnya burung perkutut. Dan ada juga yang menyebut Perkutut Bulu Ekor 14, Katurangan Sabdo Jati. Perkutut ini sangat baik dipelihara. Mitosnya dipercaya, dapat menenangkan jiwa pemiliknya, dan suasana di rumah menjadi tentram. Itulah nama dan mitos Perkutut Bulu Ekor 14.